Mengenai pembahasan RAN PERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Jambi 2022 Kota Jambi, anggota DPRD Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi tidak hanya meningkatkan infrastrukturnya saja, akan tetapi juga harus meningkatkan sumber daya ekonomi dan juga sumber daya alam yang ada di Kota Jambi. Terkait pembahasan Rancangan PERDA RTRW yang sedang dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Jambi pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 ini, diharapkan mampu meningkatkan sumber daya ekonomi dan alam yang ada di Kota Jambi saat ini. Anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi harus memikirkan bagaimana cara meningkatkan perekonomian dan sumber daya alam yang dimiliki Kota Jambi. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan terkait tata ruang mengenai persoalan jalur batu bara yang memasuki wilayah Kota Jambi, DPRD Kota Jambi telah memberikan solusi untuk menggunakan jalur alternatif melalui jalan lingkar utara sesuai dengan PERDA RTRW yang sebelumnya, namun saat ini belum terrealisasikan. Ya, kami sedang membahas petisi PERDA rencana tata ruang kota, dan memang itu berharap rencana tata ruang ini memprioritaskan ya, karena Kota Jambi sebagai perkotaan ya, yang memang kita harapkan ke depan tetap pembangunan itu arahnya terarah ya. Jadi di samping tentang pembangunan infrastruktur, yang kita harapkan yang lebih utama itu adalah bagaimana peningkatan pembangunan sumber daya.